Halo semuanya, kembali lagi kita pada hari ini akan mencoba tutorial lagi seputar sedel pada pressure vessel seperti ini ya bisa dilihat geometrinya ini merupakan sedel atau penyangga dari becana tekan atau pressure vessel bentuknya mirip-mirip rumah Minang ya teguk seperti ini ini terhadap lubang untuk bautnya bisa dilihat nah dan pada hari ini kita akan mensimulasikan strukturnya yang menggunakan MSC Apex MSC Apex ini merupakan software dari Hexagon khusus untuk simulasi FEE terkait kekuatan struktur ya baik statis maupun dinamis dan software ini cocok untuk pemula ya ya jika kalian mengikuti tutorial ini 10 menit langsung bisa saya jamin langsung saja kita mesing terlebih dahulu software dari geometri ini ya saya masuk ke mesing lalu solid mesh kita menggunakan jenis order 2 yang kuadratik ini mesing size-nya kita coba 10 saja nggak usah diganti-ganti kita langsung klik pada partnya ya tunggu sebentar nah bisa dilihat sudah berbentuk jaring-jaring seperti ini kemudian kita langsung masuk ke constraint ya Oh ya setensor selain membuat tutorial-tutorial tentang software MSC kita juga mengadakan training ya untuk privat kita juga mengadakan jasa simulasi untuk MSC software serta kita sebagai distributor resmi dari MSC software ya bisa langsung dicek di website resmi kami di pttensor.com linknya akan saya tuliskan di deskripsi dan setelah mesing kita masuk ke lots and concern untuk menentukan tumbuhan dan gayanya ya kita misalkan kita constraint kita claim di bagian bawah ya karena beberapa tumbuhnya kan di bawah kita pilih jenis jenis yang claim lalu pilih yang face untuk klik face bagian bawahnya kita kunci bagian bawahnya seperti ini ya bisa dilihat kita zoom out yang kita tentukan bebannya ya bebannya tentunya akan menahan ke bawah pada kurva kita pada saddle ini kita force moment saja dan kita pilih yang apply force moment at remote location kita pilih yang face dan kita tentukan gayanya ya kayaknya nih menuju ke arah y- bisa dilihatin MbM minus maka dari itu kita cintang yang Fy saja dan kita beri notasi negatif kita misalkan bebannya satu ton ya seribu kilo atau 10.000 Newton misal Newton kita klik nah kita cari titik tengahnya ya ini kan distribusi gaya merata kan kita titik tengahnya ini sudah ada titik dibantunya Coba klik ini menggantung tidak masalah karena ini hanya letak titik tengahnya saja jadi tidak masalah meskipun tidak nempel tapi nanti waktu simulasi dijalankan maka akan tertekan juga ini ini hanya masalah penempatan saja teman-teman dan kita cek dulu untuk kaya apakah sudah masuk kita klik klik kanan kita cek propertisnya apakah sudah masuk kayaknya sudah masih 10.000 Newton Oke setelah konstrain dan bebannya sudah masuk kita tentukan materialnya bisa masuk di my material ini atau bisa di create untuk membuat sifat materialnya secara manual nah ini kalian bisa memasukkan modulus elasticitasnya bisa memasukkan modul skesernya bisa memasukkan misalnya ini masa jenis bedanya kalian bisa mencari propertis-propertis bahannya di internet banyak tetapi di MSC Apex ini juga menyediakan semacam library materialnya di sini saya tunjukkan di atribusen utilities dengan scroll bawah kemudian mencari my materials bisa ditunggu sebentar masih loading ya karena saya menggunakan laptop versi lama menggunakan segitigit lama tapi tidak apa-apa ya karena modulnya sebentar dan ini sudah muncul ada material-material yang sering kita jumpai yaitu stainless titanium aluminium ada rumbu ada epoxy juga ini yang macam-macam kita coba stainless steel ya coba ya kita centang lalu kita kembali lagi kau main material ini saya sudah masuk stainless steel nya kita asain material kita masukkan ke kita klik pada sedangnya geometri yang saya buat ini adalah satu part ya jadi saya tidak perlu ngeklik ngeklik tiap part-partnya kecuali kalau anda membuat assembly tentunya setiap part akan berbeda ya kalian bisa memilihnya di fesis ini ya untuk menentukan materi satu-satu tapi karena ini adalah satu kesatuan saya pilih yang part langsung gitu oke setelah constraint losen mat dan materi yang sudah ditunjukkan kita masukkan di dalam geometri ini ke dalam anak vesis ini kita klik kanan pada model kita taruh di place ngecek apakah geometri ini siap untuk disimulasi atau tidak ya Nah ini bisa dilihat komennya ada mesi yang kualitasnya yang kualitasnya buruk kita coba cek di sini di pada ini apa namanya elemen quality colors tibet klik pada bendera merah hijau ini bisa dilihat kita coba ke yang 3D nah ini bisa dilihat ya ada 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 22.000 elemen yang bagus yang good ada yang pur sebesar 132 ada ada yang bed 40 untung yang invalid 0 jika ada yang invalid maka geometri ini tidak akan bisa di di analisis ya atau di running bisa disum-sum ya nih yang hijau yang warna yang bagus kemungkinan berada di lukuan lukaan sini nah nih kuning di MSC APS juga tersedia seperti FM edit ini untuk mengedit letak mesinnya tapi untuk membersihkan waktu kita akan saya akan skip cara untuk menggeser-geser mesinnya ya kita saya akan membuatkan tutorialnya di video terpisah saja asalkan tidak ada mesin invalid tidak masalah kita langsung masuk ke ranting yang rantean resimit gambar orang berada di kuning ini kita klik saya kita tunggu ya bisa ditunggu sebentar kalau tidak sabar bisa di skip saja videonya langsung kepada pos proses itu jangan lupa di pttensor.com kita juga menyediakan download versi student ya student version bisa langsung di download di pttensor.com linknya akan saya taruh di deskripsi untuk kita bisa belajar bareng ya seputar MSC Apex ini nah ini sudah pos prosesnya sudah tersedia kita langsung masuk wow ini animasinya terlalu berlebihan ya bisa di play ini nah ini nah kira-kira gayanya ke bawah ya saya menekan ini papannya ini yang berlubang tiga ini ini karena animasinya terlalu baik saya coba realistik ya kita bisa saya bisa di klik bagian di format shape kemudian klik yang terus keling ini bisa dilihat ya bisa dilihat nilai bergerak sedikit-sedikit ya nah ini kan gaya dan concern mengganggu nih bisa dihilangkan di event Arahkan kursor pada gambar centang ini besar kemudian klik gambar kotak kosong nah untuk menampilkan distribusi tekanannya kita bisa klik pada Fringe bagian bawah nih nah nah ini sudah muncul bisa dikeser nah ini terdapat persebaran stress von misesnya ya tekanan tegangan von misesnya sep paling tinggi sebesar 5,9 mpi menurut kalian nih cukup besar gak teman-teman untuk sedel berbahan stainless dengan bebannya tadi 10.000 Newton ya menurut kalian gimana Apakah desain ini cukup aman bisa komen di kolom komentar ya terus kita bisa menentukan satunya disini ada jpi ada bar di pada unit sini kemudian kita bisa melihat displacementnya di display dan transisional ini nah nih bergeserannya sekitar 1,3 kali 10 makat min 3 mm buah kecil sekalian kalau secara displacement ya cukup aman karena bergesernya kecil sekali nih tapi menurut kalian gimana Apakah displacement yang aman bisa komen di kolom komentar Nah kita kembali ke stress ya kita bisa juga mencari titik tertingginya di hotspot untuk display ini nah paling tinggi dibagi tentu di lubang bagian tengah ini ya tentu saja akan tegangannya keterkonsentrasi di tengah pastinya karena bebannya kan tadi titik pusatnya ditengahkan coba dipilih lagi di sini nih untuk mengganti backgroundnya warna backgroundnya bisa diklik kita bisa menghenti nih change view background color nah jadi putih nah ini diedit-edit bisa nih untuk jadi konten jadi thumbnail atau untuk gambar pada jurnal-jurnal anda sekalian ini nah sekian nih dah jadi thumbnail YouTube kita nih nah sekian tutorial singkat dari saddle pressure vessel ya terima kasih sudah menonton like jika suka videonya dan terima kasih sudah menonton like jika sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih ada